Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Contemporarness Contemporarness artinya apa? Segera pada saat ini Kamu gak ada perintah ya? Gimana? Ada misalnya Elisa Reader yang gak punya rekaman? Gimana di layar? Gak ada? Oh, nantar-nantar pake thermal ya? Minimal thermal, habis terbaik Nah kalo misalnya di layar, misalnya datanya itu data yang ditirim lewat SMS WA Eeeh Oh, ah Akurat 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 nantinya Oke, bentar Kalo anda salah Memasukkan data Kalo anda sebagai penyelia Jadi, dokumen Apa namanya Penyelia Itu punya kewajiban untuk meneliti dokumen yang dihasilkan oleh bawaannya Jadi, kami ada kebiasaan logbook itu juga dipiksa Ada yang melakukan itu? Di lab anda? Meriksa logbooknya teknisi Itu best practice ya? Diperiksa dan di... Begitu anda menyupai ada coretan Anda harus memastikan bahwa Yang dicoret Itu sama si teknisi dipahami Bahwa betul dia yang coret Jadi, kalo kita bicara Ini kan tadi, itu kan baru bicara soal yang dokumen yang Begitu besar Tapi, dalam kebiasaan sehari-hari Bagian dari pengawasan kerja Itu yang mengawasi Kalo anda Supervisor peneliti Ya, anda sama-sama Meneliti Pelabung dari mahasiswa anda Kalo misalnya anda terlalu sibuk Ya, ada orang yang secara langsung Mengawasi mahasiswa anda Misalnya anda menjalankan beberapa teknisi Teknisnya akan jadi supervisor dia di laba baterai Itu juga bisa Jadi, pastikan bahwa mereka Apa namanya Mengisi logbook dengan baik Karena itu jadi apa? Misalnya logbook itu Kalo misalnya Ada yang punya aha gak dari rekaman dan dokumen? Terlalu banyak ya Ada yang bisa diingat dari dokumen? Ada berapa macam dokumen? Jadi, begitu anda kemarin kuliah Kira-kira anda bisa gak Mereka identifikasi dokumen apa Yang seharusnya ada di lab anda Tapi belum ada? Terima kasih Gimana? Yang anda pikirkan Saya artinya harus sama Bungu ini Terima kasih Kalo kan Kan bukan ada Mas OPE Kemudian ada Organisasi Terus ada Visisi itu Bukan belum ada Kemudian ada Kemudian ada Refusial Para Di tiap-tiap Staff Kemudian ada Berkait dengan SD ya Oke Oke Jadi mungkin Bapak Ibu datang dengan pengharapan Bahwa kita akan mendiskusikan hal-hal yang berkait dengan Teknikal Gak boleh beri Akan tetapi ternyata yang namanya dokumen itu dari Dari SDM Alat Sampai Kerja Dan juga analisis Serta bagaimana Jadi ibarat kata dari Bukak itu sampai itu Itu semuanya harus ada Dokumennya Memang SDM itu sering yang menjadi pitfall kita Nah Kami di lab Barisologi Itu bahkan butuh waktu beberapa tahun Kami di kondomennya kecil Itu butuh beberapa tahun untuk membiasakan staff Dan juga Apa namanya Laboran Untuk punya Folder mereka sendiri Yang berisi kopi dari dokumen Perkembangan Keahlian mereka Dan yang paling jarang dilakukan Yang kami sendiri pun masih struggle Adalah dokumen pelatihan internal Pelatihan Itu tidak hanya Mengirim mereka pergi ke luar Nah kamu sana ikut workshop Kamu ikut training Tapi pelatihan di dalam juga harus Pelatihan di dalam berarti buat apa? Yang pertama Ini baru Apa? Ketika pegawai mulai masuk Supaya dia familiar dengan teknik yang kita pakai Kerjanya sama persis seperti yang dilakukan oleh teknisi yang lama Sampai dia betul-betul bisa melakukan itu Sesuai dengan kontrol positif dan negatif yang akan dipakai Jadi nanti akan berdiskusi Kenapa kontrol positif dan kontrol negatif kita Kemudian Pelatihan yang pertama Apa lagi? Pelatihan yang berikutnya Refresh Refresh Pelatihan yang lama Oke Kalau ada new method Itu namanya training Ada lagi istilah re-training Kenapa kita harus re-training Diri kita sendiri dan orang di laboratorium Kenapa semua yang re-training Karena mereka berlompas tangannya Saking komersnya Mereka udah gak berlompas tangannya Lompas tangannya Penuhnya Nah Ada langkah yang dilompas tangannya Pre-training itu memastikan bahwa mereka tetap pada prosedur yang sehabisnya Itu sering kita abaikan Kadang kami Kami itu regularly training Itu juga masih jadi struggle Lebih karena lagi sibuk banget misalnya Sehingga waktu untuk pre-training tidak ada Apalagi Kalau Dawai anda baru pulang dari training Biasanya kaya apa yang anda lakukan sebagai atasan Bisa saja begitu pulang Kadang ada live meeting Mereka surpresentasi Tidak cuma dilihat ada Sertifikatnya ya atau tidak Tapi juga jadi yang namanya Aspek BCLP tidak hanya Tidak hanya buat SOP Ataupun mengurus sampel Ataupun mengurus analisis Tetapi bagian yang berurusan Dengan SDM itu bagian Yang sering terabaikan Jadi mungkin PR besarnya mungkin disitu ya Bagus kalau misalnya Bagaimana cuma jika mengurusnya gampang Begitu mengisi alpikan Gampang cuma tiga atau gampang Kalau ada trap besar Nah itu mungkin butuh pertahanan Ada lagi Yang kira-kira Di lab Bapak Ibu Meranti rasa perlu diperbaiki Setelah dua hari Anda mendapatkan Yang pengalaman saya Barangkali Sejauh mana Confidencial ya SOP Kenapa kan memang tidak boleh berdua Karena memang Kemarin sih Kita akan sedang di ausil Bahwa kita harus melakukan Pusin silat Di lab yang Yang dihadapkan ada Pengusaha yang sama Tetapi setelah Tekan itu Memang kami mengembangkan Protokol berlindung diatmosi Sehingga kita Tempat di silat Jadi Si aksesornya juga Mengalaman tahu Kami gimana sangatnya Karena akhirnya Salah satu strategi adalah Kita membandingkan hasil uji Terhadap alat yang sama Jadi kita mesti cek dulu Di Indonesia ini Berada berapa banyak alat ini Kemudian Ternyata juga Misalkan ada alat itu Tetapi dia tidak pernah mengerjakan Protokol itu Sehingga Akhirnya disarankan Untuk kemudian kita Kopi SOP Kemudian Protokol kerja Digirinkan ke Lapsana Digirinkan Levernya Terus dia melakukan Akhirnya itu diatur juga Sebagai uji silang Mungkin akan Uji silang Kebijakan uji silang Nanti akan didiskusikan bersama Protokol kusi Apakah Menurut pendapat beliau Uji silang itu Sahih atau tidak Atau dianggap sebagai uji silang Atau tidak Tetapi Kalau kita masalah Confidentiality Dokumen Misalnya berkait dengan Instruksi kerja Manual SOP Seperti yang saya jelaskan kemarin Itu kembali kepada Kebijakan yang diterapkan Di laboratorium Bapak Ibu Atau di institusi Bapak Ibu Saya pernah ada di laboratorium Yang SOPnya beredar di seluruh institusi Tapi tidak boleh diikok Kamu boleh baca Silahkan kami catat Jadi kalau orang luar Ini catat SOP Banyak apa Mungkin Catat semua Akan tetapi Sekarang kami terlibat di Biobank Dimana kalau Biobank itu Semangatnya adalah semangat berbagi Secara berubah Jadi kalau kami pergi ke website Biobank yang berbeda Semua SOP mereka dibuka Karena mereka sampai kepada posisi Bahwa Kita ingin mempercepat kemajuan Bersama Dan dengan kesepahaman Bahwa kalau SOP itu dilihat oleh orang lain Mereka perlu juga Apalagi SOPnya harus diapakan Kalau kita mau Mengadopt SOP yang pilih orang lain Dimodifikasi Sesuai dengan Apa yang ada di laboratorium kita Sesuai Apa kebutuhan kita Jadi Stream Yang tidak boleh berbagi itu di awal 2000 Stream sekarang Bila stream berbagi Jadi Bapak Ibu bisa Ada yang membuat SOP from the scratch Dari mapping dulu Ada SOP yang kira-kira Sudah banyak beredar Saya mengkomparasi Saya komparasikan dulu Pemustakaan yang ada Kemudian dari situ Saya memilih Bisa saja memadukan Bisa saja mengambil salah satu Kalau sudah misalnya Anda membuat draft Ya Ikut proses tadi Proses yang Anda praktekan Membuat kicil dan Perahu Anda tes dulu dalam Bekerja dengan baik atau tidak Satu kali Kemudian antara orang Maka ada variasi Kebijakan Tapi kebijakan itu Harus Berasal dari sebuah polisi Jadi jangan misalnya sekarang Pak Heri punya kebijakan Tapi karena Pak Heri punya pandangan Begitu diganti Kemudian Berganti pula Kebijakannya Tanpa mengubah polisi Jadi kalau mengubah Sesuatu yang sifatnya harian Polisinya Itu diubah dulu Jadi yang namanya dokumen Itu tingkatannya Berbeda-beda Ada yang sifatnya polisi Ada yang sifatnya atur alat kerja Ada yang sifatnya Di bawah Yang nempel Misalnya Ada tingkatannya Dan itu harus dijalankan Sehingga tidak benar-benar Di kasus tadi itu Sini atas Nanti karena sudah dikaksesor Jadi Dia juga lihat Kita sudah usaha Kemana Bias Ada mungkin Kalau kita sudah Dkaksesor kemana Itu semua Ditadak-dikakan bahwa ini Adalah bukan Akun kami tetap dikaksesor Si asesor yang bilang Itu pun Tadinya Satu lab Yang sudah punya Alat kerja Tidak mampu Tadinya Tadinya Tidak dikaksesor Tidak dikaksesor Balas itu saya Mayar juga Laku Aisot itu Datang saya tunjukkan Bahwa kami sudah Satu kami Ya untuk ada Satu bulan Yang sedia Ada Kadang-kadang Isi yang sati Yang harus ada Penyesuaian Jadi ini menjadi pengalaman Baik Kalau yang Melakukan AISO Bahwa Ada Peroposan Metode Kalau tidak Adalah di AH Kami berikan Ke Bu Rusi Untuk Modul Apa sudah Beto validation Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah hari terakhir ya Saya belum pernah Menunggu dari pertama Dan kedua Perkenalkan Saya Rusi Supor ini Dari Departemen Patronik ini Dari Dokteran Laboratorium Bakuntas kedokteran Kedokteran Juga Mungkin Saya Tadi lihat Peserta-peserta Berbagai macam Institusi Tapi disini Semua Terjadi Labian Semua Terjadi Labian Sekarang Kalau saya Tanya Bapak Ibu itu bagus atau enggak Terus Jawabnya bagaimana Kita akan Kenal Satu Lamanya Nanti Kalau Jawabnya seperti apa Mumpul Bapak Ibu itu bagus Enggak Bagaimana Bapak Ibu itu bagus Bapak Ibu itu bagus Bapak Ibu itu bagus Bapak Ibu itu bagus Jadi di kantornya Aiso Mungkin ada yang lain Pak Indonesia Tunggu Mas Keja Mulai Bagus atau enggak Bagus Bagus ya Bagus ya Bagus enggak Lumayan Lumayan tuh reaktif ya Bapak Ibu Sama seperti Bagus juga Bapak Ibu Bagus itu juga relatif Saya tanya Misalnya Bagus ya Bagus-bagus Bapak Ibu itu Gak entah depotnya Ditorioknya Ditorioknya Sarannya Disi A Disi A Disi A Itu kan juga ada Aturan-aturannya Lab itu punya indikator Sebelumnya Bapak Ibu bisa Menentukan sendiri Indikatornya Misalnya apa indikatornya Nanti kamu masuk ke validasi Indikator Bapak Ibu Yang digatakan itu bagus Itu apa Sebetulnya harus melihat Kemampuan diri sendiri Lab kita sendiri belum ketung Lab A dan Lab itu sama Indikatornya contohnya Tadi GCI Apakah Mereka yang sudah ter-GCI Itu jaminan Seterusnya Artinya Setelah itu punya indikator Silahkan tuntukkan Dengan Ada SOP-nya Misalnya Indikator Kalau Tugas Bapak Apa di Bagian parasitologi Malaria Kemudian Indikator Keperasi Keperasaan Malaria Ini kan di Di Periksa Daranya 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 Manusianya Datang Sendiri Atau Daranya Yang Datang Biasanya Kalau Kita ada Masjid Kalau Berat Segera Mereka Mudah Dari 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 Kemudian Preparatnya Itu Yang kita Kan Tentu Lalu 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 Masih Banyak Jadi Jadi Standarisasi Sofie Mungkin Pemajian Sudah Standar Pemajian Yang sudah Ada Jadi Kalau Berhasilan Dalam Kita Mengerjakan Di laboratorium Dengan Benar Apakah Pemujatan Yang pertama Sudah Bagus Dan Kita Bisa Membaca Jadi Misalnya Bapak Pasen Disuruh Datang Kemudian Dicobros Atau Lep Yang Mengambil Dara Dari Vina Mediana Pubiti Dari Sini Misalnya Itu Kejadian Hematung Berapa Atau Disini Mungkin Misalnya Hematung Duga Atau Kodal yang Tidak Berhenti-berhenti Itu Merupakan Indikator Juga Misalnya Saya Tidak Oh Lep Yang Disanya Itu Karena Mesti Sakit Mesti Menyebut Hematung Itu Bisa Dipakai Sebagai Indikator Artinya Ada Hematung Saat Sampling Atau Misalnya Bapak Kalau Mengerjakan Malaria Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Respond Timenya Berapa Harusnya Sejak Ada Permintaan Kemudian Selesai T.A.T. T.R.O.N. 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 Satu jam Misalnya Respond time itu juga bisa untuk indikator Saya yakin semua punya respon time Itu bisa dibangun untuk indikator Bapak bagus nggak? Bagus Karena respon time saya kurang dari satu jam Itu yang misalnya 100% 190% Itu bisa Jadi banyak sekali yang bisa untuk indikator Tapi jangan terlalu berkelebihan dulu Jadi kita Satu-satu milu yang bisa kita lakukan sedikit Kalau ini sudah bagus Berharapkah yang indikator yang lain? Ini sudah bagus Berharapkah yang lain? Berharapkah yang lain? Empat ya Jadi dengan respon time untuk mengharga Respon time untuk pemeriksaan DG dan sebagainya itu bisa Dan itu dilaporkan tiap bulan Melalui semester Tiap setahun itu Jadi Introspeks kita Juga bisa untuk dilihat di luar Nah Itulah indikator Misalnya respon time macam-macam ya Kemudian Juga Apa namanya tadi Beputomi Angka kesakitannya Kemudian ini Verifikasi hasil Apakah hasil semua yang jadi itu di verifikasi? Atau ada yang lost? Nah semua hasil ini Ini tentunya Harus dijamin oleh Validasi metode kita Tanpa itu Kita gak bisa menghasilkan yang bagus Jadi kita bisa juga Mengambil salah satu indikator dari Metode validation Validasi Nah Validasi ini Kita Kita semua punya metode Pertanyaan kita Valid gak? Itu kadang-kadang yang kita Wah Valid itu dilihat dari mana ya Valid gak? Metode kita Dari kata Kata Kamus Dari Validate Validate itu Membuat Valid Membuat Valid Kemudian Untuk Apa Legalisasi Unilegal Jadi Beberapa Beberapa kepergian Programasi Jadi kita programasi Sudah validation Kemudian dari KPBI Ternyata kok Tidak ada dalam kamus Jadi istilahnya Jadi kita pakai Kesahian Tapi Kita Enak pakai Valid ya Validasi Jadi sebelumnya Bahasa Indonesia Kesahihan Sahih Kemudian ada beberapa istilah Disini Adalah Uji Kesahian Metode Jadi artinya Bahwa Uji yang benar Ya Bahwa Uji yang benar dilakukan Untuk tujuan yang sama Misalnya Misalnya Apa Uji yang benar Untuk tujuan tertentu Yang dimaksud Bisa Berjaman 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 Sebenarnya Kerjanya Di mana ya jadi misal sitokain ya jadi untuk misal sitokain kita metodenya pakai apa sesuai enggak apa yang dimaksud misalnya misalnya pemeriksaan hemoglobin masih pernah dengar metode sahih sekarang masih dipakai enggak kita sebenarnya itu sudah tidak direkomendasi karena keseluruhannya sangat tinggi itu kan pakai pembaling warna kalau warnanya sudah aus sudah salah jadi itu sudah tidak direkomendasi artinya dari sisi metode kita pilihnya kurang bagus kita pakai harusnya pakai siamet hemoglobin misalnya komponen metode padidasi kan banyak tidak hanya metode kemudian sampelnya sesuai dengan yang dituju enggak misalnya mau pakai sitokain persen sitokain persennya pakai apa darah lengkap atau urin atau apa malahnya pakai apa serum enggak kecil ya dulu pernah waktu ada gunung rapi meletus pernah dengar ya gunung rapi meletus atau gempa saya tidak gempa ya gempa batul 2006 itu kan banyak sekali pasien datang ke masaknya terus lumpuh disana dan itu di strip ke lab mau periksa koagulasi tapi yang dikirim adalah darah untung darah untung itu darah tampak 2 bulan jadi itu tidak bisa dipakai itu juga tidak valid nanti dari sisi sampelnya nanti metodenya nanti yang lain-lain lagi ini artinya uji yang benar dilakukan dengan tujuan yang dimaksudkan komponennya nanti banyak kita disitu nanti juga lihat akurasinya seperti apa dengan dengan apa dengan saat ini tadi akurasinya seberapa kemudian verifikasi bahwa uji yang dilakukan benar ini sudah sudah dilakukan belum jadi yang ini yang verifikasi bahwa uji dilakukan secara benar uji itu benar gak dilakukan dilakukan ini kan dikasih dilakukan secara benar di dilakukan kemudian yang silam tadi kesahian sinan cross validation tadi yang disampaikan ya Pak ya sebetulnya kalau kita sudah melakukan PMI pemantaran itu eksternal cross validation itu tidak begitu perlu sebetulnya kalau kita sudah ada nah kalau begitu Bapak bisa mencari organisasi yang menyelenggarakan pemeriksaan itu Pak usahanya regional masih ya atau internasional WHO juga bisa disini sudah melakukan PMI ada pemantaran kultu eksternal saya bekerja ada SPPK juga sudah PMI jadi ini memakai bahan dari organisasi profesi jadi bisa bisa juga oleh yang internasional itu cuma ada silahkan kalau bisa kalau masiketnya bisa didantarkan untuk internasional untuk ekas yang kalau bisa jadi nanti dicari Pak seperti kasus ya tadi sebenarnya mases ini progresi ini dikembangkan atau untuk pindahkan kejahat ada masing-masing masing-masing dengan dengan jadi ini dikatakan pemeriksaan jadi kalau ini positif progresi maksudnya tidak tidak masing-masing masing-masing dan ini masih dikuas masih sedar dengan masing-masing kotor-kodam masih dikaji teratur tapi memang tidak tidak dikasih untuk masing-masing sehingga rumah tidak ada senter lain untuk melakukan di sini jadi jadi jahat di hari ini kalau lagi ini di silbung ada lain-lain yang ada S&T dan ini belum dilakukan jadi karena ada terima kasih di auditor dari itu coba karena tidak ada tempat di sini aku tidak ada tapi di di konsumen akan kalau apa yang dipakai kebetulan kita pakai korek saya pakai korek chip itu tempat yang saya pakai jadi kami di silap ke pasien itu bisa yang mengerjakan ini protokol kami SOB kami populas menimpan kesukaan termasuk present recognition karena memang dari empat itu akhirnya yang yang jadi akhirnya ya karena hasil itu menjadi sahib tidak untuk hasil jadi tidak ada yang misalnya sampel dengan kontrol positif tidak jadi memang masih dalam dalam kalau kita di dunia masih dalam pengembangan tapi kami sudah memahami kasih untuk pemulisan karena memang pengembangan pengembangan untuk mengembangkan protokol yang misi misi berhak ya jadi untuk lagi yang dikirim SOB bagi bintang untuk mengerjakan itu kan sebetulnya juga pertama kali ya menurut saya tidak bisa untuk disediakan difference karena memang memang belum pertama kali ini standardisasi saja berarti sudah ada sudah ada positif kalau kita sudah yakin itu ada sampel positif dan pimpin ini sedang dukung sekali itu bisa dipakai untuk sampel positif di mana pun itu bisa dipakai misalnya malaria kita periksa sudah dengan mata kita sudah lihat sendiri ada malaria itu disimpan tidak apa-apa untuk kontrol misalnya golongan darah misalnya saya tidak punya golongan darah tapi saya tahu golongan darahnya saya ambil eritrosit saya sebelum saya bikin suspensi eritrosit yakin ya kan golongan darah A direleksikan dengan artis kira yang saya belum tahu misalnya itu juga bisa untuk kontrol kan bapak itu kan yakin golongan darahnya kan tidak berubah tapi ada istilah perubahan golongan darah itu ada tanda petir tapi karena penyakit kalau penyakit sembuh kembali lagi menanggap di kasus tadi itu kan sesuatu yang sebenarnya dimaksudkan untuk uji silam tapi kalau bisa itu suatu protokol yang dibalui yang memang dikembangkan tadi kemudian ini tak uji silam dengan semua protokol yang dikembangkan kepada referral yang dianggap sepunyian yang sama bagaimana kontinensial dari protokol yang sendiri dikembangkan itu karena itu kan bisa menjadi patent kan berbahaya kalau kemudian di film oleh teman lain sehingga itu hati-hati untuk memberikan protokol yang dikembangkan ke orang yang belum pernah melakukan padanya bisa diambil orang di sisi lain harapan kita juga akan papis perusahaan saya tahu maksudnya jadi berarti itu harus resmi dan harus terkulis harus terkulis ya memang tidak menyebut tidak menyebut pasien dengan kondisi apa yang positif yang SOB-nya itu Pak maksudnya makanya sejauhan konfidensialnya tapi memang kami sih sebenarnya mencoba mengamankan SOB tapi menjadikan sumkan ini memang keluar SOB untuk pelayanan belum ada sebenarnya ini proyek waktu itu untuk PSG sudah di Jerman termudian dia selesai kita kan artisnya banyak yang ternyata maupun laksana untuk mencreening tidak usah dilakukan bedanya karena ini kasusnya ada kasus ini pada promosional tentang jadi kalau ini mudah tidak menyaksikan juga ini pada belian jadi bisa ada sambal di luar masjid untuk pelitian yang sudah positif bisa dipercayakan sudah ya oh berarti sudah oke pertanyaan saya dalam kasus seperti itu apakah kita perlu melakukan kesini sebetulnya uji silang itu kalau kita itu sudah melakukan kuantres kontrol eksternal sebetulnya itu tidak dilakukan tidak apa-apa segini tapi karena ini kan dari PSG temuan baru itu maksudnya temuan baru tapi ini sudah bagus karena ada kontrol positifnya menurut saya menurut saya pribadi itu berani untuk mengerjakan sendiri tanpa di cross validation karena sudah kirim protokol dari sana itu sebetulnya termasuk proficiency testing karena sampel dari luar meskipun itu tidak terorganisasi dengan resmi sebagai ini kualitas kontrol itu sebetulnya termasuk cross validation sebetulnya termasuk sebetulnya sebetulnya tidak harus berkata karena size kompunensial dan kompunen di luar iya mungkin ya karena tadi sudah ada istilahnya kiriman dari luar itu bisa dianggung sendiri yakin oh ini positif mungkin juga pakai yang negatif itu juga hasilnya negatif kemudian tujuan pembelajaran kita sekarang untuk mendefinisikan kesahian metode kebutuhan untuk kontrol disitu tidak ada pendor tidak ada teknisinya terus rusak kemudian diambil alat itu di luar kota dari luar kota mau datang di Jakarta diambil terus di drop alat backup alat backup ini kemudian ada hasil yang ragu-ragu kan gitu ya kemudian tidak ada percatatan juga kapan itu terjadi nah seperti ini kira-kira bagaimana ango mentarnya berani kan hasil-hasil itu kita keluarkan apakah ini akan memberikan impak terhadap hasil laboratorium ini kalau yang di daerah kalau misalnya lalu lintas kesuling itu kadang-kadang teknisi itu tidak ada di kota itu jadi kalau ada masalah anak-anak teknikah melepon kemudian tolong kesini tapi kadang-kadang juga tidak segera jadi Bapak-Ibu kalau perjanjian MOU itu masih ada MOU dengan dengan vendor-nya itu tolong ditulis di situ respon time untuk perusakan 1x24 jam itu perjanjian salah satu terkening power kita jadi kira-kira bagaimana jadi ini tidak tercatat sama sekali dan langsung dipakai tidak dilakukan suatu validasi dulu jadi ini contoh yang kurang baik jadi harus dilakukan bagus gak layak gak nanti turutannya banyak dilakukan kemudian yang kedua jadi ini ada suatu penelitian di 10 tempat di lab lab ABCD BFG sampai sampai C nah masing-masing lab itu satu kelompok melakukan metode yang berbeda 4 lab melakukan metode 1 kemudian yang berikutnya 2 yang 2 ini beda lagi kemudian bisa gak ini mau anak apa partisipan itu aman karena kita mengukur suatu obat misalnya atau suatu analit yang menentukan partisipan itu withdrawal atau gak tapi metode yang dipakai beda-beda yang kira pengaruh gak pengaruh ya jadi itu kita jarakannya di belakang jadi ini pengaruh kalau tidak ada kesalahan misalnya satu pakai metode full automatic yang kita tahu bahwa akuras presisnya tinggi full automatic yang semi-automatic agak lumayan sensitivitasnya akurasinya presisinya baik tapi lebih baik yang full automatic karena semi-automatic itu preparasinya di luar metode-nya di dalam gitu ya terus yang satunya manual manual itu murni di luar semuanya preparasinya ukurnya di luar banyak step lagi jadi itu presisinya akan rendah akan tinggi ini presisinya akan tinggi CV-nya akan rendah akan tinggi CV-nya tinggi jadi tidak terlibi jadi ini kalau untuk penelitian ini dianjolat tidak demikian terus sama kodenya kalaupun ini terpaksa tapi mestinya tidak dilakukan misalnya site A tidak demikian ini tidak diajak tapi misalnya ada seorang pasien di kota A kemudian mau beresan di kota B ini harus ada sandalisasi sebetulnya kalau tinggal normanya juga beda manual manual otomatis tidak ini sama sebelumnya apa yang dimaksud jahit saya kita lihat di sini yang umum dia bilang ini bisa 6 feet 6 feet itu kira-kira 12 inci 1 inci itu prosent itu 12 prosent tapi yang orangnya juga bilang sama saya juga enough feet tapi alat ukurnya berbeda yang benar yang mana yang kita anggap benar yang mana sama-sama enough feet jadi itu sangat penting untuk standardisasi mana yang dipakai jadi metode yang sahih jahit metode tersebut cocok dengan tujuan pemeriksaan pakai alat ukur yang sesuai dan yang benar kemudian bagaimana kita yakin bahwa metode yang kita gunakan itu sangat jadi kita pertama menyediakan bukti objektif dulu misalnya apa ini kita menyediakan bukti objektif bahwa metode yang dimasuk memenuhi persyaratan seperti apa mau periksa apa misalnya periksa demam berdarah mau apa masuk ini mau diagnosis mau pengantauan kan harus sesuai sesuai pakai apa kalau metodenya apa misalnya kalau misalnya pakai elisa yang mana elisanya jadi harus dijelaskan kemudian misalnya untuk yang misalnya atau koakulasi metodenya apakah itu road-based atau progenic atau yang lain-lain mungkin ada contoh itu yang benar itu apa diperlihatkan kemudian data-data disitu juga ada data-datanya kemudian kita lah tetapan karakteristik yang perlu dipunyai oleh suatu metode tersebut misalnya apa karakteristik metode tersebut misalnya beda ya ketelitiannya karakteristik dari pemeriksaan mas bukani sekarang kira-kira ada kira-kira ada yang bisa diambil ada atau tidak ya ini nampaknya ada pemeriksaan pun juga itu dihitung jumlahnya caranya bagaimana tahu ada tidaknya itu caranya bagaimana kita kita lagi menambil yang 100 kemudian di Indonesia 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 kopinya berapa kopinya itu itu merupakan karakteristik juga kemudian habis itu dilakukan nanti ini bagaimana bisa melakukan uji akurasinya untuk PCR atau presisinya kalibrasinya apa tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif tersebut kira-kira yang dikondalkan jadi data-data itu sudah dibawa disimpan disimpan di analisis karena ditulis terus tidak disimpan saya kira sekarang sekarang sudah semua baik ya kemudian mendapatkan ancuan untuk menilai kemungkinan adanya kesalahan jadi misalnya saya tanya yang lagi-lagi kalau saya tanya Pak Bili siapa ya ibu itu cantik apa enggak bagaimana cara mengatakan cantik itu diriak ketidak cantikannya ya kan jadi seperti ini seperti ini mendapatkan ancuan bagaimana kita lihat kesalahan bagaimana kita lihat akurasinya bagaimana kita lihat presisinya kita lihat in akurasinya kita lihat in presisinya seperti coefficient variation CP itu menunjukkan variasi dari beberapa pemeriksaan makin tinggi variasinya makin jelek jadi itu namanya in presisi nanti setelah ini saya sampaikan in akurasinya juga demikian in akurasinya tinggi atau tidak kalau in akurasinya in akurasinya tinggi berarti itu jelek nanti kita bisa melakukan ini ya kemudian mengetahui perbedaan antar metode jadi seperti kalau kita kita punya alat baru kemudian kita tidak tahu alat ini bagus atau tidak kita jika melapas standarisasi dengan alat atau metode yang sudah referensi referensi atau standarnya kita bandingkan itu bisa mengetahui perbedaan antar metode mematuhi aturan berlaku caranya bagaimana kita jabarkan usil saya akan dilakukan bapak ibu punya program motor di lab punya ya mau saya tanya bagaimana sistem motor bapak ibu lab bapak ibu dilakukan juga serangan bagaimana sistem motor lab bapak ibu dilakukan mas namanya kalau di depan saya itu penjangun itu dipusatkan di kompunas kalau di udangnya itu kita berhenti di luar tentua laki saya lak saya lak program itu yang lak Kalau program itu di... ... 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 Nah jadi di lab itu harus ditulis kebijakan program di lab sendiri, program itu, sistem itu mengacu ke kelakotas Misalnya, jadi tau di situ, ditulis aja di situ, suatu kebijakan disahkan oleh pimpinan misalnya Jadi kalau mau, oh menurut sana, menurut sana itu seperti apa? Boleh, boleh mengopi, dikopi di tempat, di tempat yang di lab Ini seperti ini, tapi nanti akan kita ikutkan bersama, jadi tetap harus ada di tempat kita Meskipun kita enerjakan, misalnya sampelnya dikirim ya Terus kita tetapkan standarnya, kontrolnya, dari spesimennya di uji, kondisi cuma mengurangi berapa Misalnya, standar analit itu kan ada yang namanya kalibrator Kita pilih juga, kontrol ini, kemudian spesimennya di uji yang mana, kondisinya cuma pengurangannya berapa Kalau presisi kita mau lima kali cukup, apa 10 kali cukup, apa 20 kali cukup Ini kita sendiri tergantung ke laporan kita sebuahnya Makin banyak, makin bagus Kemudian laporan uji usahingan, disata, ditelaah hasilnya Jadi biasanya kalau disata saja ini tidak bagus, jadi harus ditelaah Setelah ditelaah disimpulkan, atau dievaluasi Misalnya sudah ditelaah, oh ya ternyata impresisinya tinggi, ketik Terus evaluasinya berkembangan, bagaimana tindak lanjutnya seperti apa Itu ditambahkan tindak lanjut di bawahnya Jadi kalau bapak ibu sekalian melakukan uji akurasi atau uji presisi Ada data-data, hasilnya sekian, oh sesuai target atau tidak sesuai target Sudah harus ada tindak lanjut Itu yang kadang-kadang kita lupa, lulis Kemudian itu yang bisa dikenalkan Kemudian plannya Validasi itu bisa dikerjakan prospektif, default Kalau di lab yang tadi sudah alatinya Ada lagi contoh lab apa? Mas Iyo, di mana mas? Saya jadi seluruh hati yang berbeda Ya, menggunakan alat apa? Tapi kamu perusahaan apa? Kita bisa merasakan sosial kita yang sering itu Mas Iyo itu, kamu mau memerjakan Bagaimana konflikusnya? Apakah saya yakin alat ini baik? Silahkan saya mau memerjakan? Itu bagaimana? Persiapan sebelum memerjakan? Sebelumnya Yakin? Yakin bagus? Ada kalibrasinya Memang kalau Memang kalau Kalau saya disangka Tentunya Satu view Ya, itu biasanya Yakin itu Saya yakin Bersiapan Dua ya Ini kemasing Dua Dua Tapi itu harus segera ya, karena antri banyak dan harus bayar hibah ya, nanti kemudian cepat datang. Kalau itu belum memungkinkan, bisa ada misalnya seseorang yang sudah punya sertifikat, ini sudah bolehkan sebelumnya. Jadi saya ingin itu jangan dianggap remeh, itu adalah mayor. Jadi kalau misalnya kita muter, misalnya digugasi, tujuannya itu apa? Kalau itu memang kita mau mempersimitasikan sesuatu dan itu kalau misalnya tidak bagus menjadikan pengaruh, itu berkontinusi ke hasil, itu mayor. Jadi kalibrasi sentrifuse harus dijalankan. Supaya kita tidak, nanti kalau ada hasilnya tidak sesuai, kita tidak usah menyalahkan sentrifuse gitu ya, itu harus. Supaya, supaya hasil itu bagus. Apalagi kalau memang pemutaran itu menjadi kritik, kritik. Jadi misalnya, yang prospektif itu yang sebelum. Jadi sebelum dilakukan, misalnya lakukanlah, kalau dilihat laboratorium klinik, itu dilakukan presisi. Jadi uji presisi. Uji presisi itu kita melakukan satu sampel, dilakukan misalnya beberapa kali, hasilnya sama enggak, mirip-mirip atau tidak. Kalau ini bagus. Kalau melakukan, tidak berkurus. Itu sebelumnya. Atau juga akurasi. Kemudian uang karan berarti di saat melakukan. Kalau ada problem di situ, kemudian dianalisis. Kemudian ada antar batch. Antar batch itu juga selama running. Batch pertama pagi, kemudian nanti jam berapa, selingi gitu bisa. Kemudian di sebut presisi perspektif, kita lihat yang lalu, bagaimana. Misalnya yang lalu atau metode yang lalu yang kita implementasikan, bagaimana. Dengan yang sekarang. Terus kapan dilakukan? Ketika suatu sistem baru akan digunakan. Jadi memang harus digunakan. Kalau di kenandang layak, uji kelayakan. Uji kelayakan itu harus dilakukan. Kemudian coba kalibrasi, masuk apa enggak. Kalau sudah kalibrasi masuk, baru uji akurasi. Kalau uji akurasi sudah, baru presisi. Jangan kebalik. Jangan presisi dulu. Presisi dulu kita enggak tahu dia kalibrasinya masuk atau enggak. Kalau sudah terlalu, sudah melakukan presisi ternyata kalibrasinya enggak masuk. Itu penggorosan ya. Jadi kalibrasi dulu, kemudian akurasi, kemudian presisi. Saya berkala untuk melakukan evaluasi kinerja sistem yang sudah digunakan. Jadi jadwannya ada. Mungkin Bapak Ibu punya enggak form untuk kelihatan maintenance harian? Ada ya? Kemudian harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kadang-kadang kalau lupa ya harus. Tinggal sejati panggung. Kalau lupa. Kemudian ketika ditemukan masalah. Jadi ada apa? Kalau ada masalah. Aneh hasilnya. Jangan terkesan-kesan diulang ya. Harus dilihat dari pre-analytiknya. Analytiknya masa analytik. Jadi kalau berdubicara terus, terus sama. Atau memborosnya. Apa saja kalau kalian mengurangi uji metode? Saya metode, jenis metode tadi. Kualitatif. Yang kualitatif itu hanya positif, negatif. Kemudian semi-kualitatif yang seperti apa? Ada yang mau lakukan semi-kualitatif? Bateri apa? Ada contoh dari sini? Kualitatif? Ya, kredit. Semi-kualitatif. Semi-kualitatif? Ya, ada semi-kualitatif. Ada semi-kualitatif, ada semi-kualitatif. Kalau misalnya optical density. Optical density-nya di bawah 0,5. Saya katakan itu negatif. Di atas sama dengan 0,5 itu saya katakan positif. Itu semi-kualitatif. Kalau semi-kualitatif, positif 1, positif 2, positif 3. Ya, misalnya yang macam-macam lah ada pemeriksaan yang seperti itu ya. Kemudian kuantitatif ini sangat mencerminkan sebetulnya. Kandungan di dalam darah apa saja kuantitatif. Kandungan di dalam darah apa saja kuantitatif? Kandungan di dalam darah apa saja kuantitatif? Kandungan di dalam darah apa saja kuantitatif? Kalau itu misalnya dia hanya positif negatif. Kalau itu kemudian hasilnya sebagai berdasarkan angka. Tapi dia mengatakan positif negatif atau borderline. Itu semi-kualitatif. Kalau yang positif, positif 1, positif 2 itu semi-kualitatif. Tergantung pelaporannya, pelaporannya seperti apa. Jadi karena yang positif negatif itu berarti yang positif 1 itu lebih, tidak lebih bagus atau tidak diselek. Nah ini misalnya contoh kalau kita meliru atau tidak cocok contohnya bagaimana. Harusnya dia secara kuantitatif tapi kita periksa kuantitatif. Kadang-kadang itu karena keperbatasan, itu umum. Misalnya dia, misalnya contoh Mbak Pekal, Mbak Diana. Misalnya CRP, mana CRP? Jadi CRP itu masih kualitatif. Ya, masih kualitatif belum pakai ganti. Ya. Misalnya CRP itu, CRP untuk menentukan itu ada informasi atau tidak. Masih ada yang positif negatif, sebetulnya Dr. Diana. Tapi di luar itu ada yang sudah kuantitatif. Sudah mengikuti suatu angka. Jadi kita tidak mendapatkan angka yang sebenarnya. Hanya positif negatif. Kemudian tujuan pemakaian. Ini ada penapisan CRP, masih pemantauan evaluasi. Misalnya apa? Malaria. Saya mau men-screening malaria. Gimana dong? Bagaimana men-screening malaria? asyik. Masih Allah ya? Masih berhenti. Mount Sanadokan tetap. Kalau berapa lagi ya... Mount Sanadokan tetap menggunakan kursotis. Menteri suatu yang diperlukan diperlukan. saya membuat lupusaha di lupusaha untuk segini itu pada populasi yang sebetulnya asimptomatis, berukar ketahuan menjelaskan kejalanan oh ya mungkin pertama anemia atau tidak Tidak pakai indeks eritrosis bisa lihatan misalnya, anemia tidak semua, di yang disini saya screen, ternyata beberapa ada anemia dilanjutkan pemeriksaan berikutnya, ternyata ketemu malaria, itu sebagai konfirmasi, ini pakai mikroskop, kita sudah lihat malarianya di bawah mikroskop itu sudah Pemerapan ini kadang-kadang tidak pas, itu karena terbatasan, misalnya harusnya PCR, kita tidak punya PCR misalnya, kita turunnya menjadi golden standard Sebenarnya populasi yang dituju wanita hamil, anak-anak bayi bisa mempengaruhi, oh hasilnya kok beda Jadi ingat misalnya ya, contoh ada yang namanya D-diver, D-diver itu suatu analit yang menunjukkan adanya serbosis ya, namanya ada pelisisan bukuan darah Itu akan tinggi secara fisiologis pada orang hamil dan pada orang tua, jadi akhirnya populasi itu juga harus dipertimbangkan HB bayi itu juga beda dengan orang tua, misalnya ya Otor-tor yang mengalir saya, sudah sangat tipe spesimen tadi Untuk malaria darah utuh ya, untuk yang darah lengkap pakai NDTA Yang misalnya mau pasien diadriga sederahnya, di dalam diambil, dia harus pakai parin Karena kalau tidak pakai parin, pakai NDTA, nanti ada gelasi, misalnya di ion, kationnya Jadi harus benar gitu ya Terus, yang melakukan siapa? Orangnya Orangnya seperti apa? Misalnya pengamatan dengan hibroskop dipengaruh oleh pengamatan Jadi itu ada namanya uji kapa, anda dengar ya? Uji kapa itu misalnya si A dan si B diberi preparat yang sama Coba ini diperiksa, ini diperiksa Kalau ada kesesuaian berarti kapanya bagus, agreementnya bagus Ini antar pengaman Kemudian di inter atau intra pengaman itu juga bisa dilihat uji kapanya Saya merasanya bagus gak? Biasanya uji kapa itu dipakai kalau kita melakukan uji dengan visual Malatia, rapid test yang dilihat Tapi kalau yang murahnya gak pakai kapa Pakai mata ini kadang-kadang ditentukan Kadang-kadang kalau mantu, itu berkanya positif Jadi ganti Biasanya HIL ini namanya Gemulitis Iteric Ipemid Jadi hati-hati dengan Sample yang Iteric Imolysis Ipemid Jadi harus tahu Kita mau perisahan apa sih sebenarnya Kalau itu tidak mengaruh gak apa-apa Tapi kalau kita mau perisahan misalnya Rescoagulasi Yang dengan metode optik Kalau Iteric akan menggabung optiknya Ipemid akan menggabung optiknya Jadi itu akan menggabung hasil Tapi sekarang sudah ada alat-alat yang diintegrasikan dengan HIL ini Sehingga tidak mengaruhi Berdasarkan asal metode misalnya Metode dari tim komersial Atau yang sudah terpublikasi Atau yang tadi Itu yang belum Masih dalam studi Atau yang dikembangkan sendiri Di dunia ini masih ada Metode-metode yang in-house In-house production Ini masih ada Yang masih belum FDA approved Masih research only Itu masih banyak Tapi belum boleh dilakukan itu Pelayanan Jadi bisa melihatnya masih bisa Apa saja komponennya Akurasi study Akurasi study itu Melihat akurat atau tidak Kemudian Kemudian nanti ada Kerangan yang dilanjut ya Kemudian Akurasi ini bisa di Ditordenakin akurasinya Atau dengan Bahan kontrol tadi Yang sudah tahu itu positif Coba diperiksa Betul positif atau tidak Atau negatif Betul negatif atau tidak Atau dengan uji recovery Biasanya ELISA ELISA itu uji akurasinya Lebih cocok dengan recovery Jadi Dengan penambahan Kadar tertentu Itu kita ukur Yang kita tambahkan Itu benar gak Kita ukur Jadi ada larutan Yang tidak ada Ada larutan yang Kita tambahkan Yang sudah kita ketahui kadarnya Kemudian kita akan Periksa lagi Betul gak yang Misalnya X Tambahkan X Sejumlah X Nanti kita periksa juga harus Sejumlah X Misalnya tadi ada X Ada Y Kita tambahkan X Nanti totalnya harus X plus Y Jadi di recovery Kemudian ada yang namanya Presisi Uji-presisi itu Uji ketelitian Dengan menghitung Ketidaktelitian Dengan menghitung Inpresisinya Dengan Dengan Ada formulanya Tentu juga ada Jadi itu Dikatakan Dengan Digambarkan dengan CV Atau KV CV itu Coefficient of Variation Atau KV Coefficient of Variation Dikatakan Kurang 15 Terus Analticose Sensitivity Ini Alat A ini Bisa Memeriksa Pada yang Paling kecil Dibawah 0,050 gram Tapi yang B Gak bisa Banya bisa 0,10 Berarti yang A itu sensitif sekali Itu Itu adalah Analticose Sensitivity Kok spesifisiti Kok positif Padahal sebenarnya Gak positif Ternyata ada Cross Reaksi Misalnya ICT-DG Ternyata Gak cross reaksi Dengan yang Prima Faktor Sebenarnya Negatif Tapi Cross Reaksi Dikenali oleh Antikodi Trus Metodic Operation Ini Rentang Validasinya Ini Resisi Satu ini Dia tepat Tidak 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 Dia tepat dan persis Jadi berkali-kali dilakukan Kok di sini dan tepat Kok di sini Dia masih di area Lingkaran Tepat Tapi dia Melompat-lompat Jadi tidak Teliti Kok di sini Dia peliti Ya peliti Tapi tidak tepat Harusnya di tengah Misalnya Kok ini Dua-duanya tidak Nah kita Pemeriksaan kita ada di mana Nanti harus Khusus di Desa akurasinya Dan Presis ini Akurasinya adalah Kedekatan Hasil itu dengan True Value Hasil yang sebenarnya Hasil sebenarnya itu dari mana kita Tadi bisa Kontrol dari mana kita beli Bisa Kiriman dari WHO Bisa yang Matalutuk internal Atau dari internal sendiri Yang sudah diketahui Kalau misalnya kita kontur Ada bateri Sudah jelas Bateri kita lihat Simpan Itu bisa untuk Bapak Bisa ini Bateri tahan asam Ya bisa Verifikasi Ya ini Jadi Verifikasi Ini suatu proses Prosesnya Verifikasi namanya Kemudian Reference Method Jadi Untuk Reference Method Ini memang Kalau kita ada alat Harus Divalidasi Reference Method Kok kan kita Karena gak bisa punya Ya Kita mungkin punya alat Harus dibandingkan dengan Reference Method Cooperation Yang kita pakai sekarang Sample-nya Untuk akurasi Ini Sample-nya itu Sudah diketahui Berapa kadarnya Sudah diketahui Terus Kalau bisa Minimum 10 yang Positif Ini diketahui Dan yang 10 negatif Jadi mantap Tapi terkantap Tadi yang nanti Itu satu ya Kalau bisa 10 Atau 10 Positif 10 negatif Itu idealnya Idealnya Terus Pesifikasi Beber kriteria Jadi performance-nya Ini nanti Misalnya Kita lihat Sensitifitas Dan spesifitas Dua matur-dua pengertian Sensitifitas Dan spesifitas Analitik Di satu sisi Sensitifitas Dan Sensitifitas Di satu sisi Jangan disampur ya Kalau sensitifitas Analitik Itu kita melihat Sejauh mana Si alat itu Bisa Sekecil apa Dia bisa mengukur Mendeteksi Yang terkecil Kalau Spesifitas Analitik Dia ada prosneksi Ini tidak Dengan protein Lain Hal Sensitifitas Genostik Beda Jadi berapa persen 50% Jadi Orang yang Orang yang Sakit Itu nanti Akan benar-benar Mempunyai hasil yang positif Itu berapa Sensitifitas Dan spesifitas Sebaliknya yang Spesifitas Genostik Orang yang Yang tidak sakit Nanti hasilnya Berapa persen Beda ya Sangat berbeda Ini Kita membicarakan Mengenai Analitik Yang tadi Nanti Validasi Itu juga termasuk Bisa ke Diagnostik Test Kalau kita berbesar Diagnostik Spesifitas Diagnostik Si presisi Tadi Untuk melihat Seragaman Tadi Bisa bersamaan Bisa berbeda Dengan CV Jadi Kita lihat Meratanya Dibagi Simpang Kerbunya Meratanya berapa Berapa 20 Meratanya berapa Kemudian Kita Bagi dengan Simpang Kerbunya Bagaimana Kita tahu Persisinya Bagus Harus lihat Misalnya Mas Rizky Bersama Yang merasa analit Ada Misalnya Presisinya Berapa Harus kita lihat Di Referensi CV Preser Pake Mentode Ini Harus Di bawah 5% Nah Kalau kita 2% Berarti kita Besar 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 Nah Belaknya Ini Sebenarnya Dengan Satu Sampol Jadi Satu Sampol Misalnya Ini Air Ini Isinya Sampol Diperiksa Berapa kali 10 kali 20 kali lebih bagus 30 kali lebih bagus Tapi kan biaya Tapi saya melihat di lapangan Padahal 5 kali Karena biaya Ada yang mengatakan Minimum 10 kali Kalau yang Satu kali Satu kas Saja Beberapa Juta Itu ya Kita kadang-kadang Ya Sudi kasus Ini contoh Misalnya pada suatu Perintian Menggunakan Automated Instrumentalizer Susah Kemudian 2030 Metode Diatikan Semi-Automatic Analizer Apa diterima Jadi Full Automatic Pindah Setelah 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 Metode Apa yang Diuji Peralatannya Reagennya Pernah Suatu ketika Kita melakukan Suatu Pemeriksaan Kok ini kok Aneh Kok Tenggitul 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 Kita kembalikan Lodnya Kita lihat Lod antar 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 Reagen itu Kan diproduksi Suatu saat Produksi Reagen A Sudah habis Kemudian Reagen B Diproduksi Kemudian Ini Lod numbernya beda Jadi kalau mau penelitian Lod numbernya ada sama Karena sebenarnya LAS Ada juga Lada-ada LAS Dan Misinya Divalidasi Itu Konform Bahwa Test yang Sesuai dengan Tujuannya Berifikasi Bahwa Sudah Ini contoh Sensitifitas Analitik Ini Kalau Sensitivity Dikatakan Suatu Ini Apa Berarti ini Sensitivity Analitik Jadi Si Alat yang sebelah kanan Ini lebih sensitif Daripada Yang sebelah sini Jadi Artinya Kalau kita mau Streaming di sini Kalau alat itu Sensitif Saya akan lebih banyak Menemukan Menemukan Suatu Kelainan Daripada Yang Tidak sensitif Tapi Buginya Padahal Tidak ada Positif Paksu Yang sebetulnya Tidak sakit Dijak musuh Sebagai sakit Yang lalu Yang lalu Dia Dia Jadi ini verify the reference interval Jadi di oleh Otoritas tadi Jadi apa-apa Makasih 5 menit Sudah saya keberapa ya Verify the reference interval Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian mengatakan Oh ini abnormal Ini tidak Ini rendah Ini normal ini tinggi Ada reference ya Bisa dari pabrik Bisa dari organisasi Bisa dari laboratorium sendiri Sekarang Bapak Ibu harus Melihat Pemersaiannya masing-masing Apakah analit itu Ada variasinya Apa stabil Kalau variasi yang tinggi Sebaiknya dilakukan sendiri Kalau itu stabil Bisa pakai orang lain Namanya organisasi atau leaflet Itu boleh Kalau punya dana Lakukan sendiri Contoh misalnya ya Pemeriksaan Koagulasi Itu sangat latih Jadi kadang-kadang kita Tidak bisa pakai Reference dari luar negeri Dari leaflet Dianjurkan punya sendiri Alatnya juga lain Sungguh kamarnya beda Kalau sungguh kamarnya Sungguh kos-kosan Itu panas ya Sungguh kamarnya di Belanda Sama sungguh kamarnya Presisinya ini operator Dan sebagainya Terutama dipengaruhi oleh sampel Stabilitas sampel Dan reakin Itu harus Orang sendiri Tapi kalau itu stabil Itu bisa Yang lain Ya oke Kemudian Untuk menentukan Di populasi Ini testing 20-60 Saya pernah membaca Minimal 120 Ini yang 20 Kita pilih yang 20 Tergantung kita pakai Reference yang mana Nah ini yang Prost validasi tadi Prost ke luar Yang kita anggap Bagus Misalnya di lab Lab yang bagus Yang dianggap bagus Yang mana Sekarang kita mau Prost validation Kemana juga Apa kebeliannya Di lab Bapak-Ibu Sekarang sudah ada Kebijakan Kalau saya mau melakukan Prost validasi kemana Itu harusnya tulis Jadi akan melakukan Prost validasi Itu ke laboratorium Dengan Kriteria Telang melakukan Appreditasi apa Layak nomor sekian-sekian Telang ini dengan Misalnya Apa Kontras kontrol Baik Jadi ada Kebijakannya Terakhir Jadi semua Metode Reagen Peralatan Dan SGA Baru seharusnya Diuji Kesahiannya Sebelum digunakan Direncanakan Dan didukung Dengan dokumentasi Yang sesuai Dan metode Analytik Seharusnya tidak Diubah Selama berlangsungnya Penelitian Bila diperlukan Pengantian Pertimbangkan Uji Kesahian Jadi Istilah Uji presisi Itu kadang-kadang Ada juga disebut Uji realitabilitas Reproducibilitas Sebenarnya Enggak Enggak Artinya begini Kalau reproducibilitas Itu artinya Juga disengatkan Presisiannya Dia Pemeriksaan itu Bisa dilakukan Di tempat lain Dengan variasi Yang kecil Jadi dengan Presisi yang bagus Bisa dilakukan Reproducibil Pemeriksaan ini Reproducibil atau enggak Foksifinya bagus Kok bisa Jadi bisa saya lakukan Dilaksaya Misalnya gitu Pengertian Dipayungnya itu Hampir sama Tapi penerapannya Beda Reproducibilitas Reproducibilitas Itu Diulang Diulang-ulang Bisa Sama enggak Itu hampir sama Sebetulnya Kalau reproducibilitas Itu Saya mau meniru Pemeriksaan ini Dilaksaya Gampang atau tidak Akan menimbulkan Variasi yang banyak Atau tidak Kalau dengan CV-nya tinggi Berarti Agak sulit Dari Producibil Tidak Oke Saya Dari Dari Tidak Jadi saya Itu Desakan pengalaman saya Melitian itu Saya Menurut itu Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Senang Menurut saya Terima kasih. 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 Yes or no. Oke. Jadi berarti itu kan akurasi. Kalau yes or no bisa sebetulnya dilakukan presisi. Saya enggak pernah akan terus sangat saja. Kayak istilah duplo. Duplo itu dilakukan dua kali. Saya enggak tahu di sisi mana. Mungkin yang real bisa dilakukan. Itu apa? Double. Sudah dua saja cukup. Karena mahal. Dua ini kita lihat CV-nya berapa. Tapi harus dilihat dulu. Intinya. Maksudnya ada kebicaraan CV berapa. Biasanya itu ada. Kalau enggak mungkin. Cuma yes or no. Akurasi. Mungkin reproducibilitynya juga harus dilihat. Biasanya reproducibilitynya dari PCR1 ke PCR yang lain juga dilihat. Apakah dengan suhu yang sama di waktu yang berbeda sampel tersebut akan menunjukkan hasil yang sama? Kalau alatnya kita sudah yakin. Comparable ya? Iya. Mungkin pertanyaan yang lain bisa disusul untuk kesempatan berikutnya. Bapak Ibu silahkan masuk ke rehat kopi. Sampai jam 10. Jadi 20 minit. Nanti Guusi akan melanjutkan. Pertanyaan lain bisa disambung nanti ketika judah-judah yang lain. Masih ada sana. Yang mau menambah, cepat-cepat menambah. Oke. Saat-saat yang ditunggu selain membagikan sertifikat adalah pengumuman juara foto. Semoga apa namanya rupa Anda dikaburkan. Yang merasa fotonya ada di terpampang di layar silahkan satu grup maju. Tidak perlu meragakan lagi. Mungkin belum lupa. Silahkan berbapak. Yang benar silahkan maju untuk mendapatkan hadiah pertama. Yeay. Biasanya yang disebutkan Dora Tiga dulu. Silahkan di tengah. Tulisannya G-C-L-P-O-K. Selahkan di tengah. Hadiah akan diserahkan oleh Bu Husi. Buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kekutu dulu. Kutu dulu sama hadiahnya. Oh, ya. Kamu bisa juga. Oh, saya juga. Si... Selamat. Juara 2 Maaf, sudah berputusan PHP Juara 2 Silahkan juara 2 Ini Rekori siapa ini? Ini ceritanya orang Mas Putang Mas Putang, gendong temennya nempel di wallpaper Silahkan, juara 2 Nah itu dia Mas Putang, namanya Silahkan gue sih Oh lagi? Sisanya Jangan cuman Siapa ketua tuan 42 Dibagi sama temennya ya Pak Kompok 3 Kompok 3, kompoknya siapa? Pak Bili Pak Bili Pak Bili ya Kompok 4 Kok Bukan Mas Makasih Makasih Pak Tepuk Puan Pak Bili Hal apa yang ada pelajari dari romba foto? Romba foto kemarin sama halnya apa? Timur 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 itu penting Kedua Sop 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 Berbatasan waktu itu bisa dijawab dengan sesuatu yang cantik Ada yang datang dengan ide yang cepat Ada yang kemudian Oh lebih cepat kita cari di Google aja Sehingga Kerjain Mas Wahyu Jadi kita perlu Beri aplaus yang hebat Dan Sudah 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 Kartifikasinya gimana? Deter fotonya mas Deter, oh peran cocok, yuk naik lagi Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan anda kemarin Itu adalah salah satu contoh dari bagaimana menerapkan GCLP pada kondisi yang lain Semoga bermanfaat, ketik steampworknya dan tukar keperan fotonya Selanjut lagi, boleh sambil makan? Dibuka boleh sampai jam 12.30 ya, 12.45 Ada dua bagian, bagian satu dan bagian dua Yang pertama adalah yang ini, sistem manajemen untuk bagian pertama Sampai sebelas, lima belas Mas, belas Sebelas, lima belas Sebelas, lima belas Dua modul, dua modul, jadi harus cukup apa alam? Kelan atau Pak Busi yang punya Ya, itu ya Kadang-kadang lupa Hal ini adalah memahami definisi umum terkait kualitas Kemudian memahami pentingnya QC di laboratorium Saya yakin bapak ibu disini sudah paham betul bahwa QC sangat penting Sekarang komitmen kita saja mau melakukan atau tidak Kadang-kadang kita melakukan secara lengkap optimal itu kadang-kadang instan belum bisa Pokoknya yang sebisa kita dulu Sedikit gak apa-apa, tapi sudah mulai Kadang-kadang kita ideal selalih umum yang bisa banyain Tapi gak jalan-jalan Jadi yang sedikit yang kita punya Kita lakukan Misalnya tadi menentukan indikator Nanti kalau sudah pulang dari sini Tentukan indikatornya Pasti ada dan pasti bisa Misalnya responden pelayanan pemerintahan A Untuk penelitian kan juga bisa Berapa waktu yang diperlukan untuk memberikan hasil Sebenarnya gak apa-apa kok Kualitas tidak Tergantung Terus kalau yang ini Wah ini fungsi rancang Jadi ini juga berkualitas Wah gak enak gak bisa Kalau bahasa jawanya layang lainnya Yang lainnya itu Bersandar layang yang daun gitu ya Nah ini lebih enak Apakah ini berkualitas Bisa dipakai di laboratorium untuk kerjangan Gak bisa Tapi kalau untuk sore-sore kita minum kopi Enak sekali Terus ini juga enak Kalau bos Ini berapa ibu seorang bos Bisa ada rodanya Bisa gerak ke kanan berdiri Bagus Berkualitas 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 Apa lagi yang ini lebih mahal Artinya kita bisa mengatakan Berkualitas dan Kita tergantung Keperluan Kebalian Jujuan Dan itu juga ada Indikatornya Kualitas dan penelitian ini khususnya penelitian Mau jumpa prosesnya Dan data jadi data yang tidak hanya dipakai selanjutnya untuk diagnosis tapi juga untuk follow up sekali terdianosis nanti setelah itu juga ada follow up nya kemudian untuk pengguna lain juga bisa jadi tergantung tujuannya apakah itu untuk diagnosis atau untuk follow up beda jadi contoh ya contoh misalnya kalau saya dilapkli jadi contohnya banyak yang dilapkli tapi gak apa-apa ini suatu konsep misalnya di diaper tadi ya itu untuk menentukan mengeksklusi orang-orang yang punya bukuan darah troglosis kalau mengeksklusi saja bahwa dia tidak sakit ini tapi tidak untuk monitor contoh misalnya itu gak untuk monitor ada pemeriksaan-pemeriksaan yang untuk diagnosis sudah tepat tapi nanti untuk monitor tidak ah yang monitor tidak dipakai untuk diagnosis itu tidak ada seperti itu ya jadi tergantung tujuan seperti porsi tadi kemudian untuk mengulangkan produk atau kalau intervensi alfala dan aman ke sistem kesehatan maksudnya aku suka ini bukannya kemudian saya menghasilkan kualitas contohnya itu kita perlu suatu CCLV nah penjaminan untuk itu quality assurance kalau bapak ibu membayangkan quality assurance itu seperti apa sih quality assurance apa penjaminan untuk itu 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 bedanya dalam atas motor apa quality assurance apapun 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 quality assurance penjaminan untuk kalau kualitas kontrol jawaban kalau kualitas kontrol jawaban kualitas sama gak berarti kualitas kontrol itu merupakan bagian dari quality assurance jadi kualitas kontrol itu menjamin semua proses semuanya contoh kalau kualitas kontrol contoh kalau kualitas kontrol itu lebih ke proses analitical laboratorium itu kan ada 3 fase preanalytic analytic pasca analytic katanya baca itu pasca tapi tulisannya pasca gak tau ini beneran gak yang pasca nah proses itu itu dinaungi oleh quality assurance preanalytic ini juga ada namanya pre-preanalytic artinya apa? di bangsal sana di luar sana itu juga mempengaruhi misalnya kita mendapatkan sampel sampel ini bagus atau gak akan kita teliti kalau sudah gak bagus nanti hasilnya juga tidak bagus bagaimana kita menjamin sampel yang masuk itu bagus kemudian misalnya pasca ini puasa atau tidak harusnya puasa itu juga semuanya mencakup itu ya jadi preanalytic preanalytic analytic pasca analytic pasca analytic contohnya apa? sudah jadi di interpretasi salah kita interpretasinya itu termasuk pasca analytic yang salah bagaimana kita bisa tau itu normal atau tidak ada reference normal normal bagaimana kita menentukan reference normal kita tepat gak membuat reference normal menyadulnya tepat gak jadi bentuknya itu banyak banget preanalytic juga banyak banget permasalahannya nyimpen sampelnya di lemari es sumbunya harus berapa? nyimpennya 2 sampai 8 atau minus 20 minus 80 bagaimana Bapak Ibu sekarang mau menjamin lemari esnya itunya bagus jadi kalau lemari esnya itu sumbunya tidak sesuai itu temuan mayor bagaimana Bapak Ibu bisa menjamin lokasi yang bisa menutup bagus karena motorannya gimana? kita yakin gak? sumbunya bagus ya kalau sudah ada yang alat digital ya ya bisa ya itu bisa sekarang sudah banyak ini yang sederhana sekali untuk membuktikan bahwa tutup kulkas refrigerator itu tidak rapat kita ambil 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 secari kertas dibuka kulkasnya ini ditaruh di tepi antara pintu dan kulkasnya terus ditutup jepitkan jepitkan terus kalau ini jatuh berarti gak rapat sangat sederhana murah itu salah satu contoh terus sungguh-sungguh itu di apa harus dimonitor pakai sore pakai sore gitu kan jadi artinya quality assurance semuanya ya tidak hanya kualitas kontrol kualitas kontrol hanya bagian di analitiknya saja oke jadi quality assurance ini rencana dan sistematik yang dikembangkan untuk memastikan bahwa perhatian diraksanakan dan data dihasilkan dicatat dilakukan setelah dengan standard artinya sudah ada planning secara sistematik dari awal sampai akhir oke kemudian kita lihat orangnya tepat apa enggak fasilitasnya baik apa enggak kemudian metodenya tempat atau metodanya juga demikian seperti saya contohkan tadi ya metodenya juga harus benar jadi kita harus juga mengetahui good standard untuk pemeriksaan pemeriksaan itu apa saat ini kemudian apakah kita akan santai saja dengan berbagai permasalahan yang dari awal sampai akhir untuk menghasilkan suatu hasil yang bagus tidak bisa nah artinya kita tetap terus mengontrol melakukan suatu kegiatan yang rutin ya harus melakukan pemeriksaan kontrol mengevaluasi kemudian melakukan tidakkan sepertinya momennya gampang tapi pelaksanaannya tidak mudah ini menurut penimpunan matologis Amerika ya dari Amerika jadi kualitas matologi suatu proses dimana disitu suatu pergiatan dari orang-orangnya kemudian performance dari alatnya jadi semua itu di di perhatikan yang diteliti yang di di apa dikendalikan materialnya secara sistematik jadi gak kamu sistematik secara periodik terus mendapatkan suatu konsistensi dari performance-nya artinya apa saya yakin saya senang dengan lab A karena dia konsisten konsisten labnya bagus ya jadi kalau bapak ibu sekalian mau melihat lab saya bagus atau enggak selain melihatnya di kantor lihat sekalian kita apakah orang-orang itu senang sih ke lab kita nah itu suatu outcome outcome yang berdasarkan output kita jadi input proses input proses output outcome nah ini outcome itu sulit diukur kalau itu diukur bagus kemudian nah ini prosesnya pertama pre-analytic ini misalnya patient patient sample collection pada saat mengambil darah itu juga pengaruh misalnya orang yang takut terus tegang itu bisa menyebabkan hemokonsentrasi nah terus kemudian pingsan itu bisa molekul kalau kemudian kalau dia berdiri aku berduduk karena kalau berdiri itu bisa molekul yang besar-besar itu bisa gravitasi ya ada gagal gravitasi terus kemudian puasa atau tidak perlu pagi hari atau siang hari atau malam hari itu sebenarnya banyak sekali jadi dapat transfusi atau tidak dapat terapi atau enggak misalnya malaria sesudah terapi ternyata negatif tapi sebetulnya dia masih menderita itu beranalitik banyak sekali hal yang ikut labeling 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 hati-hati sepertinya senterannya sekali tapi kalau liru itu suatu hal yang fatal dulu pernah di suatu rumah sakit transfusi hampir salah namanya sama sugyono sama sugyono seditulah sugyono A sugyono B nah waktu ambil darah untuk sugyono iya betul jadi hampir saja masuk saat mau masuk kan ditanya kalau darahnya apa-apa misalnya untuk konfirmasi B adanya oh ternyata ini ini untuk yang 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 santunya ya saat itu santu bangsa jadi hati-hati sekali labeling labeling itu sangat penting ya kemudian penerimaan sampel sampel yang kita terima bagus sudah hemolisis mungkin nggak bisa dipakai itu juga apakah bapak ibu petugas di sana menulis sampel dalam kondisi baik itu sangat penting ya ditulis ya ya oke kemudian sampel transport transport ini udah ada persyaratannya memakai apa sungguh warna seperti apa sungguh berapa kadang-kadang ada yang bawa pakai itu loh kotak harusnya tapi pakai kotak yang sekarang warna-warni itu kotak yang warna-warni itu bawa apa ya ini ada ya tapi tanpa es maksudnya sudah bawa pakai kotak gitu ya tapi nggak ada kalau kalau fakult tender itu suhunya disimpan di mana fakult tender itu disimpan di mana pakai ada yang pakai fakult tender tabung 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 yang fakuk itu harus dibawa 25 terhadap jelsius jadi kalau bapak ibu itu membawa tanpa monitor suhu berarti itu bisa rusak terutama kalau ada gelnya itu tidak pas jadi kalau disimpan di ruangan berarti harus di ruangan AC kemudian transport ini dipilih dari area lain tapi terus banyak apa jalannya tidak tidak smooth gitu berunjal lah kayak itu baik nggak artinya itu boleh kan contoh saja kalau itu mau merisal suatu fungsi krobosit itu tidak boleh contohnya seperti itu ya terus analisis nah analisis itu disini kualitas motor ada disini post analisis semua peranalisis sudah dijamin kemudian mulai mengerjakan itu ada di analisis sendiri ada di kualitas kontrol ya post analisis pertama tadi kan harus ada oligerasi dan sebagainya disini lah ya jadi kualitas kontrol merupakan bagian dari quality assurance terus post analisis atau klasnya analisis pencatatan dulu zaman dulu sekarang sebelum ada MAS pernah ada siswa praktek ya siswa praktek kemudian menyalin hasil golongan darah bayangkan pemeriksa ini sudah betul penyalinnya salah itu kan bisa fatalin ya itu itu pasangan reporting reporting sekarang banyak yang sudah pakai laboratory information system jadi bisa mengenakan kesalahan jadi ini harus di evaluasi semuanya ya istilah pasien dokternya jadi mau bersama sih contoh yang lucu ada yang cuma dulu sekali ya saya pas sekolah ini ada yang meminta PSA itu Prostat spesifik anti-gin Prostat jadi anti-gin spesifik dari Prostat tapi pasiennya perempuan yang punya Prostat itu hanya laki-laki perempuan nggak punya ya ini masalah di sini dokter terus mau periksa apa mau periksa koakulasi ya terus yang koakulasi pakistra ya terus kurir kurir nanti kalau bawa sampo mampir-mampir dulu misalnya di kantin gitu ya terus analisis fokus utama di laboratorium perusahaan lain oke jadi kasus ini contohnya ada empat laboratorium ikut serta dalam perikian di dua negara Asia negara negara A itu mempunyai bahan untuk QC dan secara peratur melakukan internal quality control sejak 2014 negara B tergantung pada bahan QC dari luar negeri karena perubahan peraturan biaya cukai tidak dapat menimpor karena tidak ada bahan QC dari luar negeri maka lab tidak merasakan QC kemudian tetap dilanjutkan bagaimana komentaran Bapak Ibu dilanjutkan perlu dilanjutkan jadi tidak ada QC karena harus dikira dari luar negeri perunturan biaya cukai berubah tidak bisa